Intro Ada anak makan nasi, nasinya penuh sepiring Anak remaja harus baik menampilkan emosi Supaya mama papa tidak pusing Selamat datang di kumpul keluarga Mumpung-mumpul curhat yuk Kita semua pasti mengalami masa-masa remaja Di masa remaja pasti kita mempunyai emosi yang turun naik Mungkin kalau kita sudah dewasa kita sudah bisa mengontrol emosi kita Tapi juga ada sih yang orang dewasa juga gak bisa mengontrol emosi Nah kita pengen tau kalau waktu remaja emosinya seperti apa sih Yang pasti semuanya yang pusing biasanya adalah orang tua Makanya disini kita akan mendatangkan mama dan juga anak tercinta Dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang emosi anak remaja itu seperti apa sih Yang pertama duduk di masih umur 12 tahun Duduk di kelas 7 dan juga katanya kalau misalnya lagi emosi lagi marah Gak mau bikin PR Wah galak ya Kita akan langsung undang ini dia mama Clarissa dan Abel Halo silahkan masuk selamat datang di kumpul keluarga Mama Clarissa dan Abel Awas jangan bikin Abel emosi ntar kamu bikin PR Halo Abel apa kabar? Baik Mama apa kabar mama? Baik Mah bener gak sih mah katanya kalau Abel misalnya lagi marah kamu bikin PR? Kadang Kadang kayak gitu Terus gimana mama untuk supaya Abel ayo bikin PR gimana tuh mah? Harus dikasih lollipop dulu kalau anak kecil gitu ya? Atau apa mah biasanya? Biasanya sih gitu ditanya dulu misalnya dia pengennya apa gitu Kalau misalnya dia ma aku pengen ini dulu yaudah kerjakan PR dulu Terusnya gak mau bikin PR kenapa sih? Gak apa lagi kayak gamut lagi Lagi gak mood aja gitu Jadi sebenarnya gini mau lagi marah mau apa Kalau emang gak mau bikin PR gak bikin PR aja gitu? Iya sih Oke kalau gitu ntar kita ngobrol-ngobrol lagi silahkan duduk Terima kasih Terima kasih mama Iya Dan berikutnya sekarang kita akan mengundang anaknya umur 14 tahun Dan juga sekarang sudah duduk di kelas 8 Dan katanya emosinya turun naik apalagi kalau nonton film Korea Jadi mungkin bisa nangis gitu kan bisa sedih sendiri Kita akan langsung undang ini dia Mama Fitri dan juga Caca Halo silahkan masuk Mama Fitri dan juga Caca Halo Caca Halo Mama Halo Coba jadi gimana sih katanya sekarang lagi suka emosinya Kalau nonton film Korea bisa nangis? Iya Waduh awalnya gara-gara apa sih? Kayak ikut baper aja gitu Oke kalau gitu silahkan duduk terima kasih ma Terima kasih Caca Iya Dan yang berikutnya saya juga akan mengundang Yang tentunya sama umurnya juga 14 tahun Dan juga sekarang sudah duduk di kelas 8 Dan juga mempunyai emosi juga yang turun naik Kita akan langsung undang ini dia Mama Muli dan juga Sharon Halo Mama Muli dan Sharon Silahkan masuk Suara tadi ke buat keluarga Halo Sharon Halo Tia Mama apa kabar Mama? Baik Coba Katanya bener gak sih kalau Sharon ini kalau lagi emosi sama nih Kayak tadi nih sama kayak Caca Mendingan didiemin dulu aja Iya betul Kayak gitu ya Mama? Iya Biasanya paling sering marah karena apa nih? Nanya om mamanya dulu kalau anaknya bisa bohong Banyak Biasanya karena apa biasa Mama? Handphone Kalau biasanya gak boleh main handphone gitu ya Marah tuh ya Iya Oke Terus apalagi Mama biasanya? Suka susah Umur segini suka susah disuruh makan Disuruh mandi gitu lah Susah Gak lah kamu bener gak sih kalau kata Enggak Enggak apa Enggak mau ngaku Enggak susah Oh gak susah Kenapa sih kalau ini Kalau anak remaja sama kayak keponakan saja Kalau udah masalah handphone Aduh kalau gak bisa posting Gak bisa instastory Aduh kayak seni banget Terus bisa marah gitu Gitu gak? Iya Jadi Dan marahnya sama Mama? Marahnya sama yang gak kasih izin Iya Jadi siapapun yang gak kasih izin Pokoknya kamu marah Iya Dan yang paling sering adalah Mama Oke kalau gitu Kita ngobrol-ngobrol lagi silahkan duduk Terima kasih Ma Iya Ini semakin seru Dimana kita akan mengetahui lebih jauh lagi Gimana sih kalau anak remaja Dan kita juga sebagai orang tua kadang-kadang gini Yaudah kalau maklum Juga nanti lama-kelamaan jadi enak Tapi juga kalau kita memberikan batasan-batasan Nah supaya kita jelas Kita akan langsung mengundang Seorang psikolog Yang juga akan memberikan penjelasan lebih jauh lagi Kita undang ini dia Anti Jovita Halo semuanya Halo Andi Halo apa kabar Halo apa kabar Apa kabar Halo Iya saya papanya anak-anak Oh iya Halo Apa kabar Anti silahkan duduk Terima kasih Kau ikut disini ya Cowok sendiri ya Hei Cowok sendiri Eh kata siapa Oke Andi Remaja dia Ingat masa-masa remaja juga ya Andi Dan ini kalau misalnya Mama-Mamanya gini Kalau ngomong pusing Kalau tadi saya mungkin cuman nanya sama Mama Fitri Pusing gak mah? Pusing Cuman kalau kita mau nanya ketiga-tiganya Sebenernya pusing gak mah? Pusing Tapi gini Sepusing-pusingnya namanya anak sendiri Dan pasti tiap keluarga kan punya aturan yang berbeda-beda ya Betul Tapi kita ngomongin emosi Sebenernya kadang orang berpikirnya Stereotipnya adalah emosi itu adalah negatif Padahal sebenernya emosi pun juga ada yang positif ya Andi Betul What is emosi? Iya Jadi sebetulnya emosi itu adalah suatu perasaan Yang secara alami timbul dari dalam diri manusia Yang memang ditimbulkan karena seseorang atau sesuatu yang ada di hadapannya Itu seperti itu Terus mengenai emosi memang benar Mungkin supaya lebih mudah kita bisa menjadi positif sama negatif Tapi sebetulnya secara kercamata psikologi Itu kita tidak membedakan seperti itu Karena semua emosi itu adalah positif sebetulnya Semua emosi itu adalah positif Betul Kalau kita sudah melabelnya negatif berarti kan artinya ada yang jelek gitu Padahal itu adalah tadi mengacu pada definisinya itu adalah perasaan alami Yang timbul dari seorang manusia Oke kalau gitu itu kira-kira sedikit soal emosi anak-anak itu pelajaran dari ibu Iya ibu guru Oke Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Tapi kita juga mau bermain games juga Kita pengen tahu gimana mereka mengekspresikan emosinya ya Kita akan kembali lagi tetap di kumpul keluarga Mumpung-mumpul curhat yuk Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpung-mumpul curhat yuk Nah sekarang saya masih bersama dengan teman-teman saya Ada adik-adik dan juga berserta dengan mama-mamanya Dimana kita ngomongin soal emosi Tapi sekarang kita akan bermain games dulu Kalau kalian katanya orangnya emosi Kalau marah mendingan didiemin aja Ada yang nonton Korea nangis-nangisan Ada yang nonton film hantu juga nangis Enggak ya kalau film hantu enggak ya Oke nah sekarang gini Di dalam box ini Kak Ogi punya berbagai macam ekspresi Ataupun juga emosi ya Nah nanti mama tinggal ambil masing-masing tiga Nanti tenang mah Yang mengekspresikannya adalah anak-anak Jadi mungkin ada yang Kak Ogi kasih lihat ada Ada contoh nih ya Ada mungkin ada yang bahagia Ada marah Ada yang lain-lain Kalau bahagia gimana Kan bahagia kan enggak mungkin gini Eh kalau marah kan enggak mungkin Gini Atau misalnya kalau lagi marah Kalau misalnya bahagia kan enggak mungkin Jadi itu sedih Mukanya aja oke Kalau gitu kita mulai dari mama Clarissa dan Abel Silahkan mama di sebelah sini Abel di sebelah sini Oke Sip Silahkan mama ambil tiga Satu Dua Dan Tiga Oke Siap Yang pertama Adalah Ini Berpikir Muka berpikir itu gimana Coba lihat ke kamera ya Sambil di situ Satu Dua Tiga Mikir enggak mikir sama ya Bukanya Oke Tepuk tangan dulu dong ya Oke Berikutnya adalah Sedih Sedih gimana Oh sedih sambil mikir ya Sedih Sedih Oke Dan yang terakhir adalah Tersipu malu Kamu berandai-andai aja Tiba-tiba nih ada cowok ganteng yang Alah Alah Bel Pegi sama aku Itu 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 Udah terlihat di pemalu ya Cici jadi Padahal Bapak-bapak ya Menggodain Oke Tepuk tangan dulu dong Oke Terima kasih Yang berikutnya Silahkan Mama Fitri dan Caca Nah Ini nih yang gampang nangis nih Kamu gak dapat yang Ayo ma Ambil ma Sini Sip Oke Dan Ini Susah Oh itu Gampang itu Gampang Bukan gampang Gak usah acting ya Oh iya gak usah acting Gak usah acting Gak usah acting gitu Kalau yang ini katanya gak usah acting Gak usah acting gitu ya Sering Coba Gak boleh Jangan ketawa Satu Dua Tiga Bener ya Mas Pas banget ya Cocok gitu ya Sering karena katanya Oke Yang kedua ini gampang Nih Senang Satu Dua Tiga Oke Senang Oke Siap Nah Siap Ini yang tadi salah satu yang ditanyain sama mereka Kalo ini Siap ya Tertawa Kalo tawa tuh harus ada bunyinya ya Oke Nanti siap Satu Dua Tiga Terus Terus Oke Tepuk tangan dulu yuk Oke Berikutnya Wih Seumuran ya Seperti Seperti Semuran ya Seperti Emang Semuran Terakhir adalah Mama Muli dan juga Sharon Silahkan Berarti ini ya ma Tinggal tiga lagi ya Oke Tinggal tiga Susah Susah Diat ini dulu deh Yang ini dulu Oke Bahagia Yeay 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 Oke Tepuk tangan dulu dong ya Nah ini adalah gini Kamu lagi main handphone Mau posting Tiba-tiba Handphone nya diambil Kamu kan akan marah Betul gak Gimana Kamu yang bikin lucu tuh alis kamu goyang-goyang gitu Oke Dan yang terakhir adalah Itu Kamu Tiba-tiba Dapat kabar Ada sahabat kamu Ternyata Tadinya udah mau pergi Akhirnya gak pergi Jadi kamu sedih Dan menangis Oke Sudah semuanya Jadi kita sambil melihat Ternyata mereka punya bakat loh Untuk acting ya Jadi minimal gini Kalau gak acting dalam Sinetron atau film Minimal acting dalam Bohongin mama papanya Ayo Jangan kayak gitu Oke Padahal saya jujur Dulu suka gitu Namanya anak-anak gitu ya Makanya kita kalau orang tua Kadang-kadang udah tau Dulu kita suka kayak gitu sih Oke Nanti Ya kalau kita lihat Sebetulnya kan emosi itu Ada banyak sekali Macamnya ya Kalau di data pun ada 27 Tapi sebetulnya Ada 6 emosi dasar Yang ada pada manusia Nah 6 emosi dasar ini Yang kemudian nantinya berkembang Dari generalisasi dari 6 tersebut Menjadi 27 Nah 6 ini apa aja nih 6 jadi 27 Iya betul 6 ini yang pertama adalah Senang Coba Kogi gimana Senang Oke Kedua sedih Ketiga Marah Jelek banget Keempat Takut Sinetron Bagus banget Yang kelima Terkejut Bau gak Terus makan durian Dan yang terakhir adalah Jiji Bagus banget ya ekspresinya ya Iya 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 Masa tadi pas lagi saya masuk Semuanya gini Berarti jijik semua kayaknya Rasa ternyata ya Berarti itu 6 6 dasar emosi Betul Dan itu memang harus diperkenalkan Kepada anak Sejak umur yang sedini mungkin Biasanya 3 tahun mereka sudah bisa Dan sehingga Mengenal emosi Dan cara mengenal emosi Yang paling tepat adalah Orang tua harus memberikan Nama dari emosi tersebut Gitu Mungkin waktu untuk masih kecil Mereka kan belum bisa menamakan sendiri Jadi misalnya saat mereka ada Suraguntur Kemudian dia mau Kaget Kita bilang Oh ada suara guntur Jadi kaget ya Sehingga dia tahu bahwa Itu namanya kaget Kalau anak kecil kan Suka tepuk-tepuk dadanya ya Kalau kaget Nah itu adalah salah satu pembelajaran Kemudian kalau misalnya Tidak sengaja dia didorong Misalnya oleh kakaknya Kemudian dia jatuh kan menangis Nah kita bisa menamakan Oh adek jatuh ya Sakit ya Seperti itu Atau sedih ya Begitu ya Nah itu perlu di naming Masuk happy Sometimes kan kayak Saya punya anak karena baru tau Dua tahun setengah kan Betul Enzo are you happy? Nah bener banget Itu pembelajaran emosi juga Oke Betul Oke Kita akan membahas lebih dalam lagi Termasuknya kita mau tahu Keseharian Dari masing-masing tamu saya ini Seperti apa sih? Kita akan kembali lagi Tetap di kumpul keluarga Mumbu ngumpul Mumbu ngumpul curhat yuk Selamat datang di kumpul keluarga Mumbu ngumpul curhat yuk Dan kita masih di kumpul keluarga Dan sekarang kita masih membahas Mengenai emosi Dimana kita tahu emosi Anak-anak remaja ini kan Tentunya akan selalu menjadi Pembahasan para orang tua Dan sekarang kita pengen tahu juga Keseharian dari mereka seperti apa Yang pertama yaitu Mama Clarissa dan Abel Yang katanya Tadi bahkan Abel sudah mengakui Katanya kalau misalnya Lagi marah Lagi kesel Gak mau bikin PR Tapi kalau ternyata Emang gak ada PR Dia gak mau bikin apa-apa lagi Emang gak ada PR Apa yang mau dibikin Apa yang mau dibikin Tapi kita akan lihat juga Bagaimana kesehariannya Ini dia Mama Clarissa dan Abel Christabel Audrey Sucipto Remaja perempuan kelahiran tahun 2005 ini Mulai beranjak remaja Hingga kini mulai menjaga sikap Untuk tidak maja Dengan kedua orang tuanya Di tempat umum Anak pertama dari pasangan Papa Hadi Sucipto Dan Mama Clarissa ini Juga mulai mandiri Untuk setiap kegiatannya Baik di sekolah Maupun di rumah Dalam mengendalikan emosi Anak remajanya ini Mama Clarissa selalu Meluangkan waktu Untuk mendengarkan cerita Dari Christabel Memberikan perhatian Serta mendukung Setiap keinginan Dan hobi Dari anak perempuannya ini Namun ada kalanya Abel merasa kesal Jika sang mama Memperlakukan dirinya Seperti anak kecil Atau ketika Mama Clarissa Terus menerus Mengingatkan Abel Akan suatu hal Jika sudah mengambek Dan kesal terhadap mama Remaja perempuan Yang suka menari ini Akan mogok Untuk mengerjakan PR Dan lebih memilih Untuk bermain Dengan ponselnya Bahkan terkadang Lupa waktu Hingga Mama Clarissa Sering menegur Abel Agar fokus belajar Meskipun demikian Mama Clarissa Tetap memberikan Kepercayaan Dan mengikuti Keinginan Abel Untuk tidak menyita Telepon genggamnya Hingga Abel Akan menyadari Pentingnya Menjaga kepercayaan Yang diberikan Orang tuanya Oke Nah Mama pengen tau dong Biasanya Kalau Abel ini Tipe anak Yang emang Suka mengekspresikan Emosinya gak sih Kalau misalnya marah Dia bilang Dia marah Kalau misalnya Dia sedih Dia nangis Atau justru Dia lebih Ada mungkin Anak-anak yang Lebih menutup diri Gimana ma Kalau dia Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri Kalau marah Dia ngomong Enggak ngomong Tapi dengan ekspresi Dengan ekspresi Oh seperti itu Dan Kalau misalnya Kayak lagi Senang Dia juga mengungkapkan Nantinya Kalau dia senang Oke Nah Sekarang kita akan Lanjut lagi Untuk lihat Bagaimana keseharian Dari Mama Fitri Dan juga Caca Ini dia Memasuki Memasuki usia remaja Natasya Gracieli 14 tahun Ingin menjalankan Kehidupan Sesuai dengan Keinginannya Namun Sebagai orang tua Papa Charles Mulia Rusli Dan Mama Fitriwati Budiono ini Tidak bisa begitu saja Memberikan kebebasan Kepada putri Pertamanya ini Pasalnya Papa Charles Dan Mama Fitriwati Merasa Natasya Masih seorang gadis Kecil Yang harus terus Diawasi Dan selalu Diberitahu Salah satunya Untuk urusan Mandi dan makan Yang masih selalu Mama ingatkan Kepada putri Kesayangannya ini Jika sang Mama Sudah mulai terus Mengingatkan Caca akan merasa Terganggu Hingga akhirnya Akan merajuk Kebiasaan Menunda yang dilakukan Caca Membuat Mama Harus ekstra sabar Untuk memberitahu Sebagai orang tua Yang memiliki putri Beranjak remaja Papa Charles Dan Mama Fitriwati Berusaha memahami Perubahan emosi Anak perempuan Yang gemar Bermain gitar ini Dengan selalu Mendengarkan cerita Bermain bersama Hingga memperhatikan Kebutuhan Caca Nah Mama Fitriwati Teman-temannya Lebih banyak soal itu Oke dan berikutnya Kita juga akan lihat Bagaimana kesaharian Dari Mama Muli Dan juga Sharon Ini dia Bersikap tegas Serta memberikan aturan Bagi anak perempuannya Yang mulai remaja Dilakukan Mama Kwi Mulyana Hal ini merupakan Salah satu cara Untuk mengontrol emosi Dan melindungi Buah hatinya Monica Sharon Dari pergaulan Yang tidak baik Dua kali dalam seminggu Merupakan waktu Yang diberikan Mama Muly Kepada Monica Untuk pergi Bersama teman-temannya Aturan inilah Yang membuat Remaja putri Kelahiran tahun 2003 Terkadang merasa Kesal dan marah Kepada Mama Muly Pasalnya Sebagai remaja Monica ingin Lebih banyak Menghabiskan waktu Bersama teman-temannya Jika remaja putrinya Kesal dan marah Maka wanita Kelahiran tahun 1978 Ini Akan mendiamkan Putri pertamanya Hingga ketika Maka rasa marah Dan kesal Sang anak reda Maka Monica Akan menghampiri Mama Muly Untuk berbaikan Dan meminta maaf Sifatnya yang pendiam Membuat Monica Tak banyak bercerita Pada sang mama Remaja perempuan Yang suka bermain piano Ini Lebih banyak bercerita Pada teman-temannya Meskipun begitu Di waktu luang Mama Muly Akan meluangkan waktu Untuk saling bercerita Atau bertanya kepada Monica Tentang kegiatannya Di sekolah Dan teman-temannya Dengan demikian Mama Muly Akan merasakan Hubungan yang lebih dekat Oke Nah mama Apa yang tau dong Mama Muly Mama suka bingung gak sih Dengan emosinya Sharon gitu Bahwa Ini anak tuh Sebenarnya sedih gak sih Atau ini Ini atau lagi diem aja Ini atau lagi seneng Atau apa gitu Iya kadang Kadang Apa tuh Biasanya dalam hal apa tuh Ma Agak Sharon itu kadang Agak tertutup Oke Tapi kalau dia lagi Mau cerita Iya dia cerita Biasanya kalau kamu yang paling sering Kamu ceritain sama mama Yang kamu merasa nyaman Tentang apa Misalnya sekolah Sekolah Sekolah-sekolah nyaman Nyaman Kalau tentang Seseorang yang Suka sama kamu Gitu Enggak itu emang malu Ma itu artinya tuh gak Itu emang malu Berarti ada Itu aja intinya Kepancing dong Kepancing Oke Ya nanti Ini menarik juga Karena kalau ngomongin Kermaja ya itu Kita sudah mulai ke Masa-masa puber Ya kan Nah itu yang Pasti emosinya pun juga Turun naik gitu Betul Jadi kalau masa puber Itu kan memang Suatu masa peralihan Dalam kehidupan manusia itu Peralihan paling besar Dari anak-anak Menuju ke remaja Namanya kan Fasenya puber Gitu kan ya Nah dimana Di puber ini Biasa lonjakan Sistem limbik itu Yang mengatur emosi Jadi ada di bagian belakang Itu melonjak Drastis Dari masa anak-anak Menuju masa remaja Itu ada faktor hormonal juga Gitu kan Yang mempengaruhi Nah seperti itu Sehingga begitu itu melonjak Makanya begitu kita ngeliat Dari anak-anak ke remaja Yaitu di masa puber Kenapa kok Beda banget emosinya Gitu kan Tadi anak-anak kayaknya Gak segini Tadi bapernya Gitu kan Sekarang kenapa bisa baper Nah itu memang seperti itu Jadi memang itu adalah Ada sistem hormonal yang bekerja Dan juga Lebih melonjaknya sistem limbik Dibandingkan prefrontal Atau otak bagian depan Pada manusia Gitu nah sehingga Itu memang hal yang wajar Ini yang harus diketahui Pada orang tua Jadi jangan merasa bahwa Waduh kayaknya Kayaknya sesuatu yang heboh Atau apa Enggak Jadi ini memang alami Alami Kalau tiba-tiba ngeliat anaknya Liat kontes nyanyi Tiba-tiba ada yang Tersingkir Nongis Wajar lah ya Wajar Oke Kalau gitu nanti kita abis ini Juga mau tes kecocokan Antara mereka Jadi mereka nanti Saya akan kasih whiteboard Dan juga spidol Dan saya akan memberikan pertanyaan Dan nanti kita cocokkan Mama Mama dengan anak-anak Kita akan kembali lagi Tetap di kumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat Sampai kita di tes kecocokan Di kumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat Gimana tes kecocokan ini Saya akan mengajak mereka Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari saya Dan juga dicocokkan Jawabannya Antara anak-anak Dengan orang tua Dan semuanya Pasti ada hubungannya Dengan emosi Atau emosi Apa ya Itu satu Ungkapan perasaan Gitu ya Dan saya akan langsung Berikan pertanyaan Sudah siap semuanya? Sudah Siap tidak siap Harus siap ya Oke Biasanya Anak Lebih sering menahan emosi Atau mengungkapkan emosinya Pilihannya cuma dua tuh Lebih sering menahan emosi Atau mengungkapkan emosinya Sudah selesai nih kayaknya nih Sudah Oke kita cocokkan dulu Coba kalau kata Mama Clarissa dulu Silahkan dibuka dulu Mama Clarissa Kalau Abel tuh Kata mengungkapkan Mengungkapkan Coba kita lihat Mengungkapkan Tepung tangan dulu dong Ya Berikutnya Mama Fitri Ini kalau Caca Anak lebih bisa Anak lebih bisa Mengungkapkan emosinya Itu ke siapa Itu ke siapa sih Gitu Atau lebih sering Apa ya Mengungkapkan emosi itu bisa Curhat mungkin Lebih curhat ya Lebih sering curhat Itu sama siapa Bisa ke teman Bisa ke mama Ke mama Ke papa Coba Sudah Oke mama Clarissa Ma Paling sering curhatnya Sama siapa sih Kalau Abel Mama Katanya kok Coba Mama Tepung tangan dulu dong Berarti mama gak GR Emang bener Ya berikutnya Kalau mama Fitri Mau gak buka sama ya ma Teman Teman tuh Kata lebih sering curhat Sama teman Oke ya Dan mama juga tahu Kata emang lebih kayaknya Lebih sering curhatnya Sama teman Oke berikutnya Mama Muli Silahkan ma Teman 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 Tidak Oke Jadi kita langsung masuk Ke pertanyaan berikutnya Ya Kalau anak sedang Mengekspresikan emosinya Jadi kalau misalnya Lagi marah Atau lagi senang Atau lagi sedih Biasanya Reaksi mama tuh Seperti apa sih Reaksi mama Kita ambil satu Emosi aja ya Marah Kalau misalnya Kamu marah nih Sama mama Sama keluarga Biasanya reaksi mama tuh Seperti apa Apakah marah balik kan Ada juga ya Ada Bisa aja yang Marah jadi marah Ngapain sih kamu jadi marah-marah Nah gitu ya kan Ada juga Jadi kalau kamu marah Biasa mama ngapain Ya reaksinya Jadi untuk mama Kalau mereka marah Biasa mama ngapain Siap Oke kalau misalnya nih Biasanya Abel kalau marah Biasanya mama kelarisnya Seperti apa sih mah Coba Mendiamkan dulu Coba mama Biasanya ngapain Mendiamkan dulu Tepuk tangan Berarti mama Sudah tahu persis Sebagaimana untuk menghadapi Abel Kalau lagi marah ya Berikutnya Coba mama Fitri Dan Caca Diamin dulu Katanya Didiemin Dan marah balik Oh mama ikut marah juga Kadang Kadang ikut Itu namanya Nular Nular dari kamu Oke berikutnya Kalau mama muli Silahkan Diamkan dulu Diamkan dulu Kadang marah balik Ada kadangnya Kayaknya orang tuanya sama nih Satu sekolah kan ya Satu sekolah Oke tepuk tangan dulu dong Iya Oke Sebenarnya tujuan dari Kita memberikan pertanyaan ini Supaya saling tahu juga Saling mengerti Karena Biasanya kan dari sini Kayak kita bisa tahu bahwa Oh anak tuh ternyata Lebih senangnya ini ya Dan orang tua tuh Ternyata Penanganannya sudah benar ya Ataupun juga Ternyata masih kurang ini ya Seperti itu gak adi Iya betul Jadi Kalau kita lihat kan Tadi banyak pertanyaan Mengenai Mengekspresikan emosi Jadi betul sekali Bahwa emosi itu Bukan untuk dipendam Gitu ya Jadi ada mungkin Sebagian orang yang mengatakan Eh Harus kontrol emosi Kan sering dengar kata-kata Nah maksud kontrol emosi ini Bukan artinya Dia gak boleh mengungkapkan Emosi itu bukan Justru emosi ini Harus di Ungkapkan Atau di ekspresikan Tapi dengan cara yang tepat Tadi seperti kata Kak Ogi Gitu Dengan cara yang tepat Seperti apa Pertama kenali dulu Emosinya Gitu kan Nah ini namanya apa Kemudian yang kedua Paham bahwa Dari emosi ini Itu Kita mengharapkan apa Atau apa kebutuhan kita Dari emosi ini Gitu Terus kemudian yang ketiga How to do nya Apa yang harus dilakukan Nah ini juga berkaitan Dengan interaksi dengan Orang Karena biasa emosi ini kan Ditujukan ke orang tertentu Selatan ke orang lain Seperti itu Nah contohnya misalnya Tadi sedang marah Misalnya Karena apa Misalnya adiknya Rusak barang gitu kan Nah emosinya berarti kan marah Nah tapi kebutuhannya apa Bahwa Kebutuhannya mungkin adalah Misalnya Hak aku jadi berkurang nih Aku jadi gak ada nih Misalnya seperti itu Nah itu kan kebutuhannya Nah kemudian Ditarik lagi ke action Jadi harus gimana Misalnya Kan adik gak sengaja Ya dimaafkan Misalnya seperti itu Nah sehingga Dia perilakunya ke adiknya adalah Misalnya tadi udah marah Emosi Nah tapi dia boleh mengungkapkan Dek kakak marah loh sama kamu Kenapa sih kamu Ngerusak barang kakak Nah itu boleh Supaya kenapa adiknya juga Mendapat pembelajaran Adiknya merasa bahwa Oh iya ya Aku walaupun gak sengaja Tapi aku sudah membuat Kakak itu marah Gitu karena Barangnya menjadi rusak Seperti itu Nah jadi seperti itu Timbal baliknya Jadi kalau kita lihat Emosinya sebenarnya gini Jangan sampai dipendam juga Betul Itulah yang membuat Akhirnya bukan emosi Jadi depresi Benar sekali Seperti itu Nanti kita akan bahas Lebih lanjut lagi Nah juga setelah ini Kita akan berakting Inilah yang paling anak-anak suka Kenapa? Karena kita akan bertukar peran Anak-anak jadi mamah Iya Mamah jadi anak-anak Waduh happy banget Ya Kalau tadi mamah suka marah Giliran kamu yang marah Tapi ini cuma acting ya Kita akan kembali lagi Tetap di kumpul keluarga Mumpul-kumpul Curhat Yuk Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpul-kumpul Curhat Yuk Dan sekarang kita sampai di segmen roleplay Dimana kita akan mengajak Temu-temu saya untuk berakting Dan kasusnya adalah Anak Anak-anak berarti ini Halo anak-anak Anak-anak lagi ngambek Karena mama Abis menyita handphone Nah ini yang paling sering ya Karena anaknya tadi lagi main hp terus Tidak mau belajar Padahal besok ada ujian Makanya ada tiga ujian Biasanya apa yang dilakukan oleh mama Nah biasanya nih Kalau kak wajibu tanya dulu Kalian pernah gak Lagi mau ujian Tapi lagi sibuk main handphone Atau segala Terus mama marah Pernah gak Pernah kan Pernah Biasanya sering lah Kalau kita lagi main handphone Segala macam Nah sekarang giliran Cara mama marah tuh dulu Eh kalau cara mama tuh Marah seperti apa Boleh aja Dicontoh aja mama marahnya gimana Ayo jangan main ini Ayo Ayo gitu ya Oke kita mulai dulu Dari mama Clarissa dan Abel Silahkan mama Clarissa Kesebelah sini Anak-anak kesebelah sana Nah Anak-anak Iya Kesebelah sana dulu Nah silahkan Salam mamanya Masing-masing Coba Lebih dekat sedikit lagi Nah gitu ya Sekarang mama lagi main handphone Ikutin aja Abel Biasa kalau main handphone Gimana gini Dipanggil kan Kalau biasa kan Anak kalau lagi main handphone Dipanggil Gak nyaut Gak nyaut Gak nyaut Dia lagi main mobile legend Ya siap Kamera Roll action Bill Besok kamu tiga ulangan Bukannya belajar Nalamin handphone Ntar dulu ma tanggung nih Cepetan balikin handphone nya Sebentar ya ma Enggak cepetan sekarang Belajar Ntar dulu ma Belajar Nanti aja deh malam Sekarang Ntar kalau malam Ngan tok Belajar Sebentar deh ma Sebentar lagi ya Lima menit lagi Enggak Sekarang aja Lima menit deh ma Sekarang Tanggung nih ma Enggak Sekarang lagi seru game nya Sekarang Lagi seru game nya Sebentar lagi aja Enggak sekarang Balikin Enggak sekarang Balikin Tapi dia galak loh ya Dia galak loh Tapi mama gitu gak sih Kalau ngomong gitu juga Iya Iya Oke Terima kasih boleh kita berikan Tepuk tangan gantian Sekarang Iya tapi Adel pintar banget loh Dengan Dia cuma gini Tapi dia tangannya gak gerak Gak apa gak Yang ambil segala gak Maya di mata sama dia Diam Iya berhenti Suara Enggak Enggak Stop nanti Oke Siap Silahkan main handphone mama Eh anak Silahkan nak Oke Caca ceritanya ya Caca Oke Siap Kamera roll Action Cah Belajar Besok ulangan Sudah kesempatan ya Ada tiga loh Iya lima menit tanggung Iya udah beneran ya Itu Itu gayanya pasti caca banget tuh Ntar Tapi nanti pasti gak lagi deh Lima menit mam Lima menit Seriusan Serius Nanti remet loh besok Enggak Serius Serius Udah Cepet Oke Nunggu Tangan dulu Iya Oke Nunggu nih Nunggu Kalau misalnya udah Nggak setah Udah stop gitu Kalau apa yang gak mau Diambil Iya Itulah yang membuat kamu Akhirnya jadi marah Iya Iya oke Oke Tepuk tangan dulu Terima kasih Silahkan Berikutnya Nah Mama Budi dan juga Sharon Sharon Ya Oke Silahkan mah main handphone Ikutin aja gayanya Sharon Biasa seperti apa mah ya Mama Sharon yang ikutin aja Kalau mama marah gimana ya Siap kamera roll Action Cia jamin hape terus kek Besok udah tau ada ulangan tiga Iya bentar Nanti Mami Sita aja hapenya Bentar bentar Aduh gak usah pake bentar bentar deh Daripada besok remet Bentar Mi Ini juga tugas sekolah Aduh enggak lah Belajar dulu Enggak ini tugas sekolah Mi Tuh liat tuh Semua tugas sekarang dikirimnya begini Mi Nanti ya Nanti belajarnya sekarang aja Daripada besok remet Gak bakal remet Aduh Badung banget sih dibilangin Badung banget tuh Dibilangin ya Tapi itu ya mah Bener gak sih Itu pasti mama tau banget Bener ya Dia suka ngomong Semuanya dikirim kesini Padahal saya tau Anak tuh memang gampang diginiin doang Ditetet pindah LB daul Iya LB daul Emang bener Kalau ngomong sekarang Emang dibadakan Biasanya tugas Anak-anak lewat line Segalanya macam Email Emang bener lewat sini Tapi yang lainnya sih Sebenernya enggak ya Karena Instagram ada disini Twitter ada disini Semua ada disini Oke terima kasih Boleh gantian lagi Anak-anak kesebelah sini Mama kesebelah sana Iya Jadi Jujur loh Acting mama Mama aja hebat-hebat semua Karena bener-bener tau Ngikutin anaknya Iya bener-bener Tadi juga kayak gini Tadi mama Betri Bentar lima menit lagi Oke Ganti Iya kalau kita lihat disini Ini ya Maksudnya ekspresif-ekspresif sekali Jadi maksudnya remaja Terutama kita bisa lihat Bahwa pada masa remaja ini Memang Tadi jumlah emosi juga bertambah Dibandingkan waktu masa anak-anak Dan Sejalan dengan bertambahnya jumlah emosi Pada remaja Mereka juga bisa Mengekspresikannya dengan Lebih nampak Walaupun itu dari segi Ekspresi wajah Kemudian juga body language Kemudian juga perkataan Atau kata-kata Nah ini memang yang Terkadang membuat orang tua juga Tadi itu melihat bahwa Lui kok seperti ini Gitu ya Nah tapi Memang by proses Peran orang tua juga sangat dibutuhkan Jadi dimana peran orang tua Disini memberikan pemahaman Pada anak bahwa Iya mama paham Kamu sekarang lagi kecewa Misalnya Karena mama lagi sitan ya handphonenya Tapi kan Misalnya gitu kan Ini masa ulangan Nanti mama akan memberikan Kalau misalnya ulangan udah selesai Misalnya seperti itu Kemudian misalnya ada negosiasi Dan sebagainya Nah itu nanti terjadi setelahnya Gitu Oke Nah nanti Kalau kita terikat Nanti bilang bahwa Emosi itu harus diungkapkan Jangan sampai dipendam Betul Nah tadi kalau udah ngomong diungkapkan Tapi gimana caranya Supaya Apa yang kita mau itu Tersampaikan Ke orang itu Misalnya kalau kita marah Sama orang itu Ya itu Nyanyampe Jangan sampai gini kan Kita makin kesal Pada saat kita marah nih ya Anggaplah ini emosi yang paling contoh Paling muda adalah marah Iya Pada saat kita udah marah Tapi orang itu gak sadar Kalau kita marah Kita makin sebel gak sih Iya kan Contoh lah Amat temen gak usah sama orang tua Kalau amat temen tuh udah Kita udah ngasih lihat muka jutek Dia mah masih nyantai-nyantai Dia masih merasa Gak ada salah kan itu loh Benar Nah untuk mengungkapkan Makanya perlu secara verbal Kita kemukakan Nah formulanya adalah Saya merasa titik-titik Karena titik-titik Nah itu biasa formula Formulanya tuh Saya merasa titik-titik Karena titik-titik Misalnya tadi misalnya Saya merasa kecewa Karena mama mengambil handphone saya Begitu aja Gak pakai peringatan dulu Atau sebagainya Gitu kan Atau saya merasa senang Karena hari ini Apa namanya Temen saya Memuji saya Apa misalnya Seperti itu Nah seperti itu Jadi state-nya saya merasa Titik-titik Karena titik-titik Sehingga Message-nya tersampaikan Kepada lawan bicara Atau pihak yang memang dituju Oke nah Sekarang untuk para orang tua Mungkin yang lagi nonton juga Sekarang kan udah jaman modern Mereka ini sudah kids zaman now Iya Jadi gimana Mami juga ya Mami zaman now ya Mami juga udah Mami zaman now ya kan Gimana apalagi kan sekarang Pergaulan semakin luas Dan gimana caranya untuk Kita sebagai orang tua Untuk bisa Mengatur atau mengontrol Emosi dari anak-anak kita Iya Nah jadi sebetulnya Kalau dikatakan mengontrol Itu bukan artinya menahan Tapi mengontrol adalah Bagaimana Emosi tersebut Itu disampaikan Dalam perlentuk perilaku yang tepat Gitu kan misalnya contohnya Boleh gak sih Kalau kita nangis Kita sedih tuh kita nangis Boleh aja Nah biasa yang susah ini Kadang anak cowok misalnya kan Kan kadang suka ada tuh Misalnya apalagi Papa-papa ngasih naksiat Kamu cowok kamu jangan nangis Gitu kan Nah itu sebetulnya kurang tepat Gitu Karena cowok pun mereka manusia Dan cowok pun mereka juga punya Emosi yang sama dengan Perempuan gitu Nah sehingga Dia boleh kok Boleh nangis Cowok boleh nangis Cowok boleh kecewa Misalnya seperti itu Dan itu jangan dilarang Sebaiknya kita ceritanya ke Orang tua gitu Dan akan lebih baik lagi Kalau misalnya kalian Misalnya bingung nih Kalau yang soal kayak gini Mau ceritain gak ya Curhat dulu ke mama Gitu Ya kan Nah dari situ Kalau misalnya sudah mendapat Jawaban dari mama Ya berarti kan mungkin aja Gak perlu lagi curhat ke temen Atau perlu tapi dibatasin Dengan curhat-curhat ringan Gitu Yang berkaitan dengan sehari-hari Curhat tentang temen Curhat kemudian tentang Sekolah Misalnya tentang guru dan sebagainya Tentang hobi Jadi yang menentukan Sebenarnya kita ya Tapi kita yang harus tahu Mana yang emang Harus cerita sama temen Mana yang harus cerita Sama orang tua Tapi juga mungkin Yang tadi balik lagi Kalau boleh sedikit menambahkan Nanti mungkin ada beberapa Yang emang susah untuk cerita Ya cobalah mungkin Dari orang tua Untuk bisa menanyakan Dulu gimana hari ini Ada cerita apa nih Mungkin di sekolah Gimana kok kamu kayaknya Lagi agak sedih ya Atau lagi seneng Baru dikasih bunga ya Iya Jadi kita pancing Nanti anak akan mengeluarkan Apa yang ingin diceritakan Nah kadang kalau misalnya pun Kita udah pancing-pancing Udah ini gak mau Gak apa-apa Tekstnya mungkin Nanti sorenya dia ceritakan Atau mungkin biasanya dia ceritakan Ya kan Karena tadi juga mereka jujur kok Kadang mau cerita Tapi nunggu timing yang tepat ya Iya Gitu gak sih Kalau cerita sama mama Ya dulu mamanya Lagi ngamak kan Kalau saya cerita nih Gitu kan Biasa ada Ada saatnya gitu Oke Ya Nanti terima kasih Boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya Setelah ini Kita akan mendengarkan Curahan hati dari masing-masing tamu saya Jadi anak-anak ini apa yang mau disampaikan Soal mama Mama juga mau menyampaikan sesuatu Juga buat anak-anak Kita akan kembali lagi Tetap di kumpul keluarga Mumbung-mumbul Curhat yuk Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumbung-mumbul Curhat yuk Untuk melengkapi kumpul keluarga kali ini Dimana kita bersama dengan Adik-adik Dan juga bersama dengan mama-mama Dimana kita ngomongin soal emosi Dan kita akan dengarkan juga Curahan hati dari masing-masing tamu saya Yang pertama yaitu dari mama Clarissa Dan juga Abel Ada yang mau disampaikan oleh mama Clarissa Untuk Abel Nasihat-nasihat Rasa sayangnya untuk Abel Ini dia Hai Abel Abel itu anaknya periang Lincah Supel Suka menari Suka nyanyi Abel itu anaknya agak keras kepala Agak jaim juga Kalau di depan umum itu dia paling gak mau Dipeluk-peluk Dicium-cium itu dia paling gak mau Mungkin karena dia juga sudah remaja ya Jadi dia agak jaim Harapan mama Semoga Abel tambah rajin belajarnya Kurangi ngambeknya Tetap menjadi Abel yang sekarang Penuh perhatian dan welas asih Mama sayang Abel I love you Bye-bye Dan berikutnya juga kita akan dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh Abel Kalau tadi kita sempat juga tahu Bahwa Abel ini kan Orang yang menguapkan emosinya Menguapkan perasaannya Dan juga suka cerita juga sama mama Inilah yang mau disampaikan oleh Abel Untuk mama Clarissa Hai mami Mami itu orangnya baik Tapi kadang cerewet Mami itu cerewet buat kebaikan aku juga Mami selalu support aku Tentang hal yang positif Mami maaf ya Kalau aku kadang suka sering ambak sama mami Harapan aku buat mami Semoga mami sehat selalu Panjang umur Bisa damaiin aku terus Sampai aku dewasa Pokoknya I love you mami Bye Berikutnya kita juga akan dengarkan juga Apa yang mau disampaikan oleh Mama Fitri Untuk Caca ini dia Hai Caca Caca itu anaknya Suka mudi Kemudian kalau lagi riang Ya riang Mami seneng banget Kalau kamu lagi riang Harapan mami sih Kamu bisa terus ceria Riang Banyak teman Support teman-teman Di sekolah Bisa kasih contoh Yang baik buat teman-teman Kemudian lebih banyak berdoa Biar lebih deket Sama Tuhan Harapannya Biar kamu jadi orang Yang bisa berguna Dan menjadi berkat Buat banyak orang Di sekitar kamu Mami sayang kamu I love you I love you to mami gitu dong I love you to mami Dan berikutnya kita juga akan dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh Caca Untuk Mama Fitri Ini dia Hai Mami Mami itu arangnya baik Mami itu udah jadi orang tua yang baik buat aku Kalau dulu Mami suka marah-marah Itu buat kebaikannya aku Sekarang sih udah gak suka marah-marah Terus aku tahu kalau Mami itu marah-marah Buat kebaikan aku sendiri Nanti aku pengen juga ngebahagiain Mami Terus juga pengen Mami bisa dampingin aku terus Thank you Mami udah jadi orang tua yang baik I love you mom forever Sayang banget sama Mama Gak malu dong kalau buat peluk Peluk dong mamanya Oke Silahkan kembali lagi Dan berikutnya kita juga akan lihat Apa yang mau disampaikan oleh Mama Muli Untuk Sharon Ini dia Sharon itu anaknya Berapa ya? Berani Semuanya deh Susah-susah gampang handle dia Biasanya kalau misalkan dia lagi marah Atau apa Saya lebih baik diamin dia dulu Kasih dia waktu Biar dia berpikir Hai Sharon Mami tahu Sharon Mami tahu Sharon akan pemberani Semuanya yang terbaik buat Sharon Semoga Sharon bisa mencapai cita-cita yang Sharon impi-impikan I love you Sharon Itulah tadi nasihat-Nasihat dan juga perasaan sayang dari Mama Muli untuk Sharon Dan berikutnya juga kita akan lihat apa yang mau disampaikan oleh Sharon untuk Mama Muli ini dia Halo Mami Mami itu orangnya baik Pengertian Maaf ya Mami kalau misalnya selama ini aku masih sering ngambak Makasih Mami selalu ingetin aku kalau aku salah Semoga Mami bisa terus jadi Mami yang baik buat aku Mami yang pengertian dan bisa menemani aku sampai nanti aku gede Thank you Mami Sayang Mami I love you Oke sayang sama Mama Sayang Boleh dong peluk Mamanya Oke tepuk tangan dulu dong Iya Sometimes kita gak kesan itu segini loh Karena kayak apa lagi kayak Kak Ogi ya sekarang udah tinggal sama orang tua juga beda kota gitu Kadang-kadang kita suka walaupun kita satu rumah Sometimes kita jarang loh untuk ngomong I love you Mama Thank you Mama Peluk Mamanya Dan itu adalah satu hal yang paling penting Jangan sampai kita nanti akhirnya sebagai anak Akhirnya baru Akhirnya ada yang namanya penyesalan Jadi pokoknya kalau kita bisa bilang Terima kasih Mama Bisa bilang I love you Mama I love you Papa Ungkapin aja Betul Itu termasuk mengungkapkan emosi Mengungkapkan emosi seperti itu Oke I love you Boleh kita berikan tepuk tangan dulu terima kasih Arti Kesimpulan dari obrolan kita kali ini Si para remaja ini yang lucu-lucu dan Temu-temu Yang marah-marah ini Ya mengungkapkan emosi adalah satu hal yang penting Buat diri sendiri dan juga buat orang ada di sekitar Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengungkapkan emosi dengan baik Yaitu mengungkap emosi yang baik adalah mengungkap emosi dimana kita tahu tempat Tahu waktu dan juga tahu bagaimana mengekspresikan dengan verbal ataupun kata-kata Ingat yang paling gampang adalah formulanya aku merasa titik-titik karena titik-titik Oke Terima kasih sekali lagi Mama Terima kasih sudah ada di sini Anak-anak Adik-adik Terima kasih juga Ya dan terima kasih untuk Pemirsa Kumpul Keluarga Dan Pemirsa Usia akan terus bertambah Waktu juga akan terus berputar Dan ada saatnya kita tidak bersama kembali Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Kumpul Keluarga Underscore Dait TV Kita akan bertemu lagi Tetap di Kumpul Keluarga Mumbung Kumpul Kumpul Terima kasih Terima kasih